Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan babak 12 besar AVC Challenge Kaputra 2023 hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Namun sebelum lanjut, silakan untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin ya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari ajang bola pol ini. Berikut ini hasil pertandingan babak 12 besar AVC Challenge Kaputra hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kajakstan dengan skor telak 3-0. Di set pertama, Indonesia unggul dengan skor 30-28. Di set kedua, menang dengan skor 25-21, serta menutup kemenangan di set ketiga dengan 25-15. Kemenangan ini membuat Indonesia lolos ke babak 8 besar. Sementara itu, Australia menang mudah 3-0 atas lawannya Macau. Di set pertama, Australia menang dengan skor 25-10. Di set kedua, mereka unggul dengan skor 25-13. Serta di set ketiga, mereka menang dengan skor telak 25-8. Hasil ini membuat Australia lolos ke babak 8 besar. Filipina takluk dengan skor 0-3 dari Bahrain. Di set pertama, mereka kalah dengan skor 20-25. Di set kedua, mereka kalah dengan skor 17-25. Serta di set ketiga, mereka takluk dengan skor 23-25. Dengan hasil ini, Bahrain melaju ke babak 8 besar. Korea Selatan sukses mengalahkan Mongolia dengan skor telak 3-0. Di set pertama, mereka unggul dengan skor 25-16. Di set kedua, mereka menang dengan skor 25-21. Serta menutup pertandingan dengan skor 25-20 di set ketiga. Dengan hasil ini, Korea Selatan berhak melaju ke babak semi-pinal. Dan tidak akan bermain di babak 8 besar karena dibay. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Masih ada dua pertandingan di babak 12 besar. Yang pertama, ada partai antara Cina Taipei versus Vietnam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat live di Mojitipi. Dilanjutkan dengan pertandingan kedua, yaitu antara Hong Kong versus Thailand yang juga digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat live di Youtube Avicii. Dan berikut ini adalah bagian atau skema di babak 8 besar. Tim nasi Indonesia yang sukses mengalahkan Kajakstan akan bertemu dengan pemenang antara Hong Kong atau Thailand di babak 8 besar. Sementara itu, Bahrain yang mengalahkan Filipina akan bertemu dengan Australia di babak 8 besar. Sementara itu, Korea Selatan yang berhasil mengalahkan Mongolia tidak akan bermain di babak 8 besar dan akan dibay langsung ke babak semipinal. Begitu juga pertandingan antara Cina Taipei versus Vietnam yang belum digelar. Pemenang di antara kedua tim ini akan langsung dibay ke semipinal dan tidak akan bermain di babak 8 besar. Nah, kira-kira seperti itu ya guys, babak 8 besar ini akan digelar pada Kamis besok ya pada tanggal 13 Juli 2023. Oke guys, terima kasih.